Saudara Dorang, Pejabat Gubernur Papua menghadiri penyerahan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Yali yang diterjemahkan oleh tim asal Jerman dan lembaga Alkitab Indonesia. Penjabat Gubernur Papua, Majen TNI Purnawirawan Sudarmo, menghadiri penyerahan Alkitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yali sehingga memudahkan masyarakat Yahukimo yang berada di distrik Anggruk untuk memahami isi dari firman Tuhan yang terkandung di dalam Alkitab tersebut. Alkitab ini diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Yali oleh tim dari Jerman dan lembaga Alkitab Indonesia. Dalam arahannya, Penjabat Gubernur Papua, Majen TNI Purnawirawan Sudarmo menyampaikan dengan adanya penyerahan Alkitab berbahasa Yali ini, kiranya dapat mempermudah masyarakat asli Kabupaten Yahukimo untuk membaca dan memahami maksud isi Alkitab tersebut dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Yahukimo umumnya dan masyarakat yang ada di wilayah Anggruk pada khususnya ini bisa membaca dengan baik, bisa memahami terhadap isi-isi Alkitab. Selain itu, Penjabat Gubernur juga menambahkan, ajaran agama malapun di Indonesia selalu mengajarkan hal-hal yang baik, cinta kasih kepada sesama pemeluk agama, dan tidak ada ajaran agama di Indonesia yang mengajarkan untuk berbuat hal-hal yang buruk yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain serta bangsa dan negara. Selain itu, dirinya juga berharap agar dalam pemilu kada yang akan segera berlangsung nanti, kiranya masyarakat Kabupaten Yahukimo dapat berperan aktif dalam menjaga situasi keamanan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur Papua, sehingga dalam pemilu kada dapat berjalan dengan aman dan damai. Penyerahan Alkitab dalam bahasa Yali ini dihadiri oleh Ketua Sino DGKI di Tanah Papua, Peperwakilan Lembaga Alkitab Indonesia, Tim Penterjemah dari Jerman, serta jajaran OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Yahukimo, juga para hamba-hamba Tuhan dan masyarakat Kabupaten Yahukimo. Fredi Nubwa, Anyus Jayapura memberitakan.